Intro Jumpa lagi bersama saya Metik dalam program Bincang-Bincang Pastoral Sobat Media Komsos kita akan memasuki masa prapaskah Masa untuk mempersiapkan perayaan pasca dengan gerakan tobat dan aksi puasa pembangunan Untuk mengisi masa tobat ini, Komisi KTKT telah menyiapkan materi pendalaman iman atau KTKC Dengan tema yang sejalan dengan Program Pastoral Keuskupan Ruteng Dan Gerakan Aksi Puasa Pembangunan atau APP Nasional Kita akan membahas tema dan metode KTKC APP 2024 Bersama Ketua Komisi KTKT Keuskupan Ruteng Romo Stanis Harmansi yang telah hadir bersama saya Selamat sore Romo Selamat sore Metik Bagaimana kabar hari ini Romo? Ya puji Tuhan, kabar baik Baik, terima kasih ya Romo ya Walaupun Ruteng Hujan ya, kita tetap bergembira dan bersuka cita Karena juga anugerah hujan Iya, puji Tuhan ya Romo Sebagai mana kita ketahui, Keuskupan Ruteng telah mencanangkan 2024 Sebagai Tahun Pastoral Ekologi Integral Lalu bagaimana dengan aksi puasa pembangunan pada masa prapaskah ini Romo? Apa tema yang dibahas dalam pertemuan KTKC Umat? KTKC Umat kali ini itu selaras dengan program Pastoral Keuskupan Ruteng tahun 2024 ini Dengan fokus pada bidang ekologi Ya ekologi integral, harmonis, pedagogis, dan sejahtera Ya tema ini harus disosialisasikan kepada umat Ya supaya umat tahu, kemudian umat sadar Dan pada gilirannya kita berharap mereka akan terlibat Dalam seluruh gerakan dan program ekologi tahun ini Dan salah satu cara yang bisa kita pakai untuk menyebarluaskan Ya program Pastoral Keuskupan Ruteng tahun ini Ya melalui KTKC Ya karena itu KTKC Umat tahun ini Ya bertema persis Seperti fokus pastoral kita tahun ini Tahun pastoral ekologi integral, harmonis, pedagogis, dan sejahtera Kita katakan HPS ini sebagai moto Ya harmonis Pada moto harmonis ini ya Umat diajak untuk melihat bahwa Ya alam semesta ini berada dalam satu Ya boleh kita katakan satu lingkaran yang utuh Tak terpisahkan satu sama lain Ya semua yang ada itu selalu berhubungan Ya tetapi hubungan itu Ya kita lihat ya bukan hanya hubungan antara semua yang diciptakan Tapi juga antara ciptaan dengan yang ilahi Yang menciptakan semua itu Ya kemudian pedagogis Yang kita maksudkan dengan pedagogis ini Ya berbagai upaya pendidikan dan penyadaran Kepada umat atau kepada siapa saja Supaya ya terlibat dalam berbagai upaya Untuk menjaga dan merawat bumi Ya karena kita sadar bahwa Ya untuk menjaga dan merawat bumi ini Ya tidak bisa diletakkan pada satu dua orang Ya bisa jadi selama ini kita mendengarkan Ya ada pegiat-pegiat lingkungan Ya tapi kita harapkan Ya supaya semua siapa saja Yang ada di dunia ini teristimewa Umat katolik di wilayah keusupan ruteng Ya untuk terlibat dalam upaya ini Dan untuk bisa sampai ke sana Ya khidmat kita Ya melalui pendidikan Ya entahkah di lembaga pendidikan formal Seperti sekolah-sekolah, universitas Kemudian non-formal Kemudian di masyarakat Kemudian dalam keluarga Sedangkan sejahtera itu Ya berkaitan dengan Ya berbagai upaya Ya bagaimana mengelola alam Untuk peningkatan taraf hidup Ya tapi dalam mengelola ini Ya tetap diupayakan Untuk memperhatikan keseimbangan Dengan ciptaan yang lain Ini tema utama dengan motonya Lalu ini nanti akan dibagi Kedalam empat pertemuan Oke Romo Bagaimana tema ini kemudian dibagi Kedalam empat pertemuan Kira-kira apa saja tema-tema yang ada di dalamnya Kemudian juga Mungkin Romo bisa jelaskan Bacaan inspiratif dari setiap tema Serta tujuan untuk setiap sesinya Silahkan Romo Ya dibagi dalam empat pertemuan Ya pertemuan pertama nanti Yaitu tentang ekologi integral itu ya Kalau tadi kita menggunakan simbol lingkaran Ya satu lingkaran yang utuh Ya lingkaran semesta Pada tema ini Ya umat diajak ya untuk melihat hubungannya Dengan ciptaan yang lain Kemudian untuk melihat hubungan ciptaan itu Dengan yang ilahi Ya diharapkan ya dengan Diajak melihat itu Ya umat menyadari Bahwa Dia Bertanggung jawab Untuk menciptakan Keharmonisan Atau keserasian Di antara semua yang ada Ya karena apa Satu bagian saja yang terganggu Yaitu akan mengganggu keseluruhan Termasuk manusia itu sendiri Dan kita harus jujur sekarang Bahwa dengan kondisi dunia atau bumi sekarang ini Manusia yang mencerit Manusia yang berteriak Ya karena sudah merasakan dampaknya Ini yang pertama Kita ajak umat untuk menyadari itu Hubungan antara berbagai unsur ciptaan Ya mengapa ini penting Ya karena diyakini sungguh Bahwa penyebab dari Ya berbagai ketidak teraturan Pada bumi sekarang itu Ya disebabkan oleh manusia Ya manusia Yang menjadikan dirinya sebagai pusat Dan mengeksploitasi semua yang lain Ya mungkin untuk jangka pendek Ya itu Menguntungkan manusia Mendatangkan manfaat Bagi manusia Tapi dalam jangka panjang Ya itu akan merusak Ya ini yang pertama nanti Lalu Minggu kedua Minggu kedua nanti kita akan berbicara Tentang sampah Ya kita juga Harus menyadari Dan harus melihat Realitas ini Bahwa sampah ini telah menjadi Satu persoalan besar Yang telah Mendatangkan dampak Yang bermacam-macam Ya dampak negatif Bagi manusia Ya ketika kita berbicara tentang Sampah ini nanti Ya tentu saja Umat diajak Untuk melihat Berbagai dampak buruk Yang disebabkan oleh Sampah selama ini Kemudian Ya juga umat diajak Untuk melihat Berbagai sikap Dan perilaku mereka Selama ini Yang telah Menyumbang Pada terciptanya Persoalan Yang berkaitan Dengan sampah ini Yaitu untuk minggu kedua Ya sedangkan minggu ketiga Ya kita nanti Akan berbicara Tentang air Kalau kita berbicara Tentang air Ya ini Berbicara tentang Satu hal yang sangat Esensial Dalam kehidupan kita Karena Ya tidak ada kehidupan Tanpa air Ya tidak ada kehidupan Tanpa air Dan kita lihat sekarang Ya dimana-mana Terjadi krisis air Ya kita Mendengarkan banyak orang Yang berteriak Banyak orang Yang mengeluh Karena air Di ruteng Wilayah kita yang tercinta Yang otabene Di wilayah pegunungan saja Ya akhir-akhir ini Di berbagai tempat Ya keluhan ini Begitu kuat Ya karena itu Ya umat juga Ya diajak untuk Menyadari betapa Pentingnya air Dan juga nanti Diajak untuk melihat Ya berbagai Perilaku Sikap dan tindakannya Yang selama ini Yang sekali lagi Menyumbang Pada Munculnya Persoalan Air ini Ya sedangkan yang Keempat nanti Ya kita berbicara Tentang Pola konsumsi Tentang Cara kita Makan Cara kita Mengelola Makanan kita Ya selama ini Misalnya Ya kita punya Kecenderungan Untuk menggantungkan Diri kita Diri kita Atau hidup kita Ya pada satu Jenis Makanan Konsumsi Kita bergantung Pada Beras Ya sementara Potensi-potensi Lokal lainnya Belum Dimaksimalkan Ya padahal Ya maksud saya Tuhan sudah Menitipkan hidupnya Lewat lokalitas kita Artinya lewat Segala sesuatu Yang tumbuh Dan bisa dimakan Yang ada Di sekitar kita Ya praktisnya Selama ini Ada kecenderungan Seperti itu Yang lokal itu Tidak dimaksimalkan Bahkan dilupakan Lalu semuanya Bergantung pada Beras Ya ketika Apa Persediaan beras Berkurang harga Naik Semakin naik Mulai mengeluh Tentang itu Lalu yang berikut juga Ya tentang Ya kecenderungan Menggunakan Ya makanan Makanan kemasan Plastik Itu juga Sangat berisiko Bagi lingkungan Yaitu nanti Empat tema Yang akan Sub tema Kita katakan Empat sub tema Yang akan didalami Empat minggu Dan pada bagian Akhirnya nanti Akan ditutup Dengan Ibadat ekologi Di KBG KBG kita Ini kurang lebih Ya sub tema Untuk Menurunkan Tema besar Ekologi integral HPS Baik Romo Terima kasih Romo sudah menjelaskan Panjang lebar Tentang tema Tema Yang akan dibahas Dalam KTGC Nah mungkin Ada satu tema khusus Yang Romo bisa Gambarkan kepada kami Terkait dengan Bacaan inspiratifnya Kira-kira diambil Dari kitab mana ini Romo Tema yang pertama Berkaitan hubungan Antara Antara ciptaan Dengan antara ciptaan Dengan yang Ilahi Yang masih juga menarik Dari kitab Kejadian Ya nanti Dalam Pendalaman bersama Dalam KTGC Kita akan Membaca Teks kejadian Bab 1 Ayat 1 sampai 13 Kemudian 26 Sampai 31 Ya mengapa Ini menarik ya Kalau kita lihat Dalam teks ini Tentang Bagaimana Segala sesuatu ini Diciptakan Tentu saja Kalau kita berbicara tentang Bagaimana segala sesuatu Diciptakan ya Bicara tentang Allah sendiri Yang menciptakan Yang menarik disana Ya pada Tahap-tahap awal Ya Allah Menciptakan ruang Adanya Segala sesuatu Yang diciptakan Ya setelah itu Disediakan Baru diisi Dengan berbagai macam-macam Ciptaan Terutama ciptaan Yang hidup Dan kalau kita Lihat Di antara semua Ciptaan yang hidup Yang pertama Diciptakan itu Adalah Tumbuhan Dan berkaitan dengan Tumbuhan Dalam kitab kejadian ini Disertakan dengan fungsinya Bahwa dia akan menjadi Sumber makanan Untuk manusia Dan juga untuk Hewan Yang diciptakan Oleh Allah sendiri Ini mau menunjukkan Bahwa Ya satu ciptaan Berhubungan dengan Ciptaan yang lain Di antara Cerita tentang hubungan Antara ciptaan ini Ya manusia juga Dihadirkan disana Ya dengan tugas khusus Ya untuk Ya menjaga Merawat Dan memelihara Ciptaan itu Ya itu Posisi manusia disana Artinya di antara semua Yang diciptakan itu Ya manusia Yang diberikan tugas khusus Untuk menjaga Dan merawat itu Ya dan kita Melalui Tema Ini Ya tema tentang Relasi antara ciptaan Dengan menggunakan Teks ini Ya kita juga Mau menyadarkan diri kita Manusia ya Untuk melihat Ya tugas Istimewa Yang diberikan Ini Yaitu Salah satu Salah satu Salah satu Tekst Tekst Baik Roma Setelah kita membahas tema Kita akan membahas juga Metode Metode KTKC Yang dipakai Kira-kira Apa yang menarik Dari metode Pendalaman iman Dan kitab suci Kali ini Untuk metode KTKC Kita umumnya Menggunakan Metode 3M Yang pertama Melihat Realitas Kita Coba Melihat Isu-isu Isu-isu Sebagaimana Yang sudah Disingkung Tadi Pada Pembicaraan kita Tentang Subtema Lalu Pada bagian yang kedua Kita coba Melihat Persoalan itu Isu itu Dalam terang Firman Tuhan Dari kitab suci Dan juga Dokumen Gereja Lalu Yang ketiga Pada tahap Memutuskan Memutuskan disini Berkaitan dengan Langkah konkrit Apa yang kita Buat Untuk Menikapi Persoalan itu Berkaitan dengan Metode ini Satu hal Yang Saya katakan Menarik Tahun ini Pada Bagian yang Pertama M Yang pertama Khususnya Pada bagian yang Sering disebut dengan Dokumen Dokumen itu adalah Materi Atau Cara Yang dipakai Untuk Mengangkat Isu Atau Mengangkat Persoalan Kali ini Kalau sebelum-sebelumnya Kita jadung Menggunakan Cerita Tapi pada Tahun ini Sudah Lebih Bervariasi Lebih Bervariasi Memang Tema pertama Tentang Bagaimana melihat Hubungan Antara Makhluk Makhluk Dengan Yang Ilahi Kita Masih Menggunakan Cerita Tapi Anjuran Kami Nanti Fasilitator Atau Pendamping Kegiatan KTKC Bisa Mengambil Atau Bisa Memakai Cara Lain Untuk Ini Teristimewa Di Tempat-tempat Yang Kita katakan Teknologinya Jaringan Teknologinya Bagus Misalnya Internet Bisa Mengambil Cuplikan-cuplikan Video Yang Ada Cukupkan Video Yang Berhubungan Dengan Itu Bagaimana Menggambarkan Relasi Antara Ciptaan Itu Atau Kalau bukan Video Bisa Juga Nanti Orang Generasi-generasi Tua Di Kelompok Itu Mereka Bisa Bercerita Tentang Perubahan Yang Terjadi Di Wilayahnya Mungkin Dulu Ada Burung Apa Tapi Sekarang Misalnya Sudah Tidak Tidak Ada Lagi Atau Dulu Di Kampung Ada Jenis Pohon Ini Pohon Itu Tapi Yang Sekarang Tidak Ada Lagi Ini Hal Atau Cara-cara Yang Bisa Dipakai Oleh Fasilitator Nanti Untuk Mengangkat Mengangkat Isu Itu Itu Yang Pertama Lalu Berkaitan Dengan Sampah Kali ini Kita Tidak Menggunakan Cerita Tapi Ada Beberapa Cara Yang Bisa Kita Pakai Yang Pertama Kalau Misalnya KTKC Tetap Dibuat Dalam Rumah Untuk Memancing Peserta Berdiskusi Tentang Persoalan Ini Fasilitator Nanti Bisa Menghadirkan Sampel Sampel Sampah Dalam Pertemuan Itu Bisa Senyata Daun Kering Kemudian Plastik Kemudian Kaleng Itu Diletakkan Di Tempat Yang Bisa Dilihat Oleh Semua Peserta Lalu Kemudian Coba Menggali Macam-macam Hal Yang Bisa Peserta Ungkapkan Berhubungan Dengan Benda-benda Yang Dihadirkan Itu Yang Dalam Kesah Dan Kita Sebut Itu Misalnya Lalu Cerain Berkaitan Dengan Sampah Ini Fasilitator Atau Penamping Bisa Mengajak Umat Di KBG Untuk Pergi Ke Tempat Tempat Publik Yang Dalam Survei Kita Atau Dalam Pengamatan Kita Yaitu Tempat Tempat Yang Berpotensi Ada Persoalan Sampah Disana Misalnya Di Pantai Cukup Sering Muncul Persoalan Plastik Bertebaran Dimana-mana Fasilitator Bisa Membawa Umat KBG Ke Pantai Mengadakan KTKC Disana Sambil Memperhatikan Hal-hal Seperti itu Sampah-sampah Yang ada Disana Lalu Setelah Kegiatan KTKC Nanti Mereka Bisa Membuat Aksi Konkut Langsung Memang Tempat Mengumpulkan Sampah Sampah Bisa Juga Terminal Atau Pasar Pasar Itu Tergantung Fasilitator Atau Kemungkinan Lain Kita Tawarkan Disana Misalnya Di KBG Adakan Dulu Kegiatan Bakti Bersama Untuk Membersihkan Lingkungan Setelah Kegiatan Itu Bisa Berkumpul Bersama Untuk Berefleksi Tentang Itu Maksudnya Umat Atau Peserta Itu Langsung Diperhadapkan Dengan Persoalan Konkret Berkaitan Dengan Sampah Yaitu Tentang Sampah Kalau Tentang Air Bisa Langsung Ke Mata Air Atau Ke Sumber Sumber Air Ke Sungai Yang Dekat Dengan Danau Bisa Jadi Danau Kemudian Dekat Dengan Pantai Bisa Jadi Mereka Langsung Ke Pantai Atau Di Daerah Aliran Sungai Untuk Berefleksi Tentang Air Itu Itu Salah Kemungkinan Atau Kemungkinan Lain Kalau Misalnya Dibuat Di rumah Juga Bisa Yang penting Siapkan Bahan Misalnya Bahan Pertamanya Itu Air Yang Cernih Kemudian Bahan Yang Lain Yang Bisa Disiapkan Itu Bahan Bahan Yang Selama Ini Diidentifikasi Sebagai Penyebab Pencemaran Air Misalnya Limbah Rumah Tangga Kemudian Sisa Makanan Lalu Peserta Diajak Untuk Merefleksikan Tentang Air Bersih Itu Kemudian Mereka Juga Diminta Untuk Mencampurkan Sumber-sumber Pencemaran Itu Kedalam Air Lalu Sama-sama Melihat Apa Yang Terjadi Pada Air Bersih Setelah Dicampur Sumber-sumber Pencemaran Itu Lalu Berefleksi Bersama Tentang Bagaimana Air Dengan Kondisi Seperti Itu Itu Kalau Berbicara Tentang Air Kemudian Ketika Kita Berbicara Tentang Pola Konsumsi Ya Nanti Kita Menggunakan Disebut Metode Sensitifitas Bagaimana Kita Merasakan Langsung Sentuhan Langsung Dengan Bahan Bahan Konsumsi Dalam Panduan Kita Disiapkan Tentang Beras Bagaimana Peserta Menyentuh Atau Menggenggam Sejumput Beras Di Tangannya Lalu Mereka Berefleksi Tentang Beras Itu Atau Kalau Nanti Di Tempat-tempat Kita Bisa Disesuaikan Bisa Jadi Nanti Ke Bilayah Persawahan Kemudian Atau Di Tempat Lain Mungkin Di Ladang Sorgung Di Ladang Jagung Kemudian Di Ladang Ubi Talas Misalnya Seperti Itu Langsung Ketempat Sumber-sumber Pangan Lalu Berefleksi Di Sana Itu Satu-dua Hal Yang Coba Ditawarkan Tahun Ini Dengan Orientasi Supaya Kita Bisa Keluar Dari Ruangan Berjumpa Langsung Dengan Saudara Dan Saudari Yang Ada Di Alam Baik Terima Kasih Romo Jadi Metodenya Kaya Sekali Nah Terakhir Sebagai Penutup Silahkan Romo Mengajak Umat Kita Untuk Berpartisipasi Dalam Berbagai Gerakan Pastoral Dan Mengambil Bagian Dalam Gerakan Aksi Puasa Pembangunan Tahun Ini Sebelum Kesana Metik Saya Singgung Sedikit Bahwa Kita Siapkan Materi Ini Untuk Tiga Kategori Tadi Kategori Dewasa Kemudian Kategori Orang Muda Katolik Dan Kategori Anak Dan Remaja Anak Dan Remaja Materinya Kita Gabungkan Memang Yang Saya Bicarakan Tadi Lebih Cendung Untuk Yang Kedewasa Sedangkan Untuk Orang Muda Karena Ini Kelompok Kategorial Kita Tahu Anak Muda Dengan Semangat Kita Berharap Nanti Mereka Banyak Mengadakan Kegiatan Di Luar Ruangan Mereka Lebih Fleksibel Untuk Bisa Berkumpul Bersama Untuk Berkegiatan Kemana Mana Sesuai Dengan Jiwa Dan Semangat Mereka Sedangkan Untuk Anak Anak Nanti Kita Siapkan Materi Permain Peran Roleplay Roleplay Kita Berharap Dengan Menggunakan Roleplay Ini Anak Diundang Untuk Berpartisipasi Di sana Karena Demikian Adanya Maka Harapan Kami Dari Komisi KTKT Yang Pertama Tentu Saja Untuk Fasilitator Atau Pendamping Diharapkan Nanti Pendamping Bisa Mempersiapkan Diri Dengan Baik Membaca Materi Materi Yang Ada Sehingga Nanti Bisa Menonton Memandu Umat Itu Kedalam Persoalan Persoalan Keberhatinan Atau Isu-isu Yang Diangkat Sesuai Dengan Tema Kita Tahun Ini Isu-isu Ekologis Lalu Yang Berikut Kita Harapkan Juga Karena Selama Ini Praktisnya Yang Belum Terlalu Diperhatikan Dengan Sungguh Itu Untuk Kelompok OMK Dan Kelompok Anak Dan Remaja Kita Kita Berharap Tahun Ini Ini Juga Diperhatikan Oleh Fasilitator Atau Pemandu Di Paroki Paroki Kita Berharap Paroki Paroki Bisa Memperhatikan Tiga Kategori Ini Secara Seimbang Dengan Demikian Isu Tentang Lingkungan Ini Itu Bisa Masuk Dalam Seluruh Tingkatan Umat Kalau Kita Bicara Dari Usia Tadi Dari Semua Usia Semua Dihadapkan Dengan Isu Tentang Lingkungan Ini Kemudian Semua Diajak Untuk Terlibat Dalam Berbagai Gerakan Dan Program Berkaitan Dengan Program Pastoral Ekologi Integral Ini Tentu Saja Harapan Akhir Dari Setiap Proses Kita Ini Umat Bisa Terlibat Dalam Seluruh Program Dan Gerakan Terkaitan Dengan Tahun Ekologi Integral Ini Katakanlah KTKC Ini Sebagai Upaya Untuk Membangun Kesadaran Kemudian Untuk Menggerakkan Niat Motivasi Mereka Yang Pada Akhirnya Semua Itu Terungkap Dalam Aksi Aksi Nyata Sekecil Apapun Itu Kita Tidak Menuntut Untuk Melakukan Aksi Aksi Besar Tapi Aksi Aksi Kecil Di Setiap KBG Itu Atau Di Setiap Kelompok Kategori Itu Sangat Dibutuhkan Karena Semuanya Menyumbang Pada Upaya Untuk Mengatasi Persoalan Besar Berkaitan Dengan Lingkungan Baik Terima Kasih Romo Terima Kasih Itu Waktu Dan Kesempatannya Kali Ini Demikian Bincang Pastoral Kita Kali Ini Sekali Lagi Kami Mengajak Umat Sekalian Untuk Mengisi Masa Tobat Dengan Mengikuti Pendalaman Iman Atau Kegiatan KTKC Di Lingkungan Atau Lembaga Juga Kami Mengajak Untuk Mengambil Bagian Dalam Berbagai Program Dan Gerakan Pastoral Dalam Rangka Tahun Pastoral Ekologi Integral 2024 Saya Metik Mentot Undur Diri Sampai Jumpa Pada Program Bincang Pastoral Edisi Berikutnya